Gue mau bahas masalah anjing yang dibukulin di PI Gini ya, gue pencinta kucing, pencinta anjing, pernah melihara keduanya Tapi memang sifat anjing ini beda sama kucing, kenapa gue ngomong gitu? Anjing itu tergantung ownernya, tergantung kita cara didiknya gimana Kalau kucing seperti yang lo tau, dia tau kita manggil dia pura-pura budok Dia gak mau respon, tapi kalau anjing itu berbeda Nah kalau lo mau melatih anjing lo sebagai service doc Atau anjing penjaga, itu memang ada training khusus Nah kalau untuk anjing penjaga yang melacak bom itu Sama barang-barang mungkin narkoboy gitu, gue gak tau ya gimana cara melatihnya Tapi untuk service doc aja, dia diajarin untuk tidak terdistract Supaya dia fokus sama kerjaannya Itu sebabnya kalau lo ketemu service doc, lo gak boleh belay-belay dia, pet dia, sayangin dia Karena nanti dia tidak konsen Memang kesannya dingin ya, kadang kita merasa dia butuh pelukan Tapi memang kerjaannya begitu Nah yang gue bingung di CCTV itu, itu anjing Lihat anak kucing yang sebenarnya bukan ancaman, bisa seagresif itu Nah ini yang harus dicari tau, ini kenapa? Itu ya pertanyaan gue Dan kalau gue sih belajar dari sisar milan ya, karena dia kan pakarnya gue bukan Yang setau gue, dia pernah nundukin anjing-anjing galak atau anjing-anjing sejenis itu tuh, yang anjing Apa, gahar ya Malanua itu Cara didiknya tuh, lo maki-maki, kata dia percuma Dia juga gak ngerti bahasa manusia Walaupun kesannya, lo ngerasa Anjing, gue ngerti kok kalau gue bilangin gitu Tapi sebenarnya lo maki-maki Panjang lebar tuh gak ngefek Yang ngefek itu, lisnya, talinya Disitu cara lo ngoreksi anjing Bukan dengan dipukulin Jadi masa dipukulin ini, gue kurang setuju ya Gue tau, pasti akan ada banyak hate comment Karena ngerasa, ah lo ini perhatian banget sama hewan Bukan begitu Karena memang anjing tidak akan ngerti kalau lo cuma pukulin doang Adanya lo bikin dia trauma Gitu ya Gitu sih, terserah mau didengerin apa enggak Tapi masalah si bapaknya sampai dipecat I am so sorry ya Gue gak ngerti apa pertimbangan dari MolPI Sampai harus seperti itu Apakah emang SOP-nya begitu Atau kah ada kesalahan lain yang dibuat Sehingga harus seperti itu I don't know Dan gue kagak mau ngomong sembarangan Karena gue gak ngerti semua faktanya Cuma dari kejadian ini ya Kita belajar ya Influencer-influencer Tolong Jangan FOMO Jangan kecepatan ngomong Dan jadi blunder gitu Ada baiknya Kita cari tahu dulu ini kasus itu gimana Gitu ya Ini juga pelajaran bagi gue Untuk gak kecepatan ngomong Setiap melihat ada sesuatu yang viral Karena bisa jadi plot twistnya itu banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!